Terima kasih. Terima kasih. Bicara itu suka lihat, handphone terus gak fokus Anda. Anda kalau gak ini keluar aja. Keluar aja. Anda. Nah itu dahsyat namanya. Itu dahsyat. Jadi orang sampai bingung. Wah luar biasa. Itu dahsyat. Duhsyat. Tidak ya? Tidak ya? Itu contoh dahsyat. Saya gak pernah begitu ya. Anda silahkan datang belajar. Itu contoh kalimat dahsyat. Di dahsyat itu yang membuat seseorang itu jadi kaget. Terima kasih. Aku bingung. Dahsyat. Dahsyatnya nunduk. Kalian ngantuk. Bismillah. Insya Allah. Minta doa. Saya ingin sekali pergi omrah. Tolong doakan saya dan keluarga. Insya Allah. Bismillah. Kita doakan. Semoga Allah permudah Anda dan Anda ikhtiar ya. Anda nabung ya. Anda bermohon pada Allah. Dan Anda saya berikan satu kisah. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi Anda. Cari amalan-amalan. Yang kiranya mempercepat doa Anda terkabul. Misal. Sepertiga malam di akhir pohon. Dalam sujud. Minta. Dalam ta'lim. Jadi ini kisah nyata. Dan saya langsung mengalami dengan teman-teman yang jamaah-jamaah khusus dulu awal-awal lihat belajar bersama kami di Bekasi. Orang ini ahli Quran. Bahkan punya percetakan Quran. Ya. Cuma dalam kehidupannya barangkali menyesuaikan keadaan. Cukup hidupnya. Tapi belum cukup bakal untuk omrah. Punya keinginan. Bahkan haji. Beliau pengennya haji. Sering bertanya macam-macam. Bismillah. Saya bilang ayolah. Bermohon pada Allah. Dengan Quran-nya bacakan ayat-ayat tentang haji. Dan yuk besok ikut manasik. Saya gak anji Ustaz. Ikut aja dulu. Bismillah. Dengan yang lain. Itu teman-teman sekalian. Waktunya mendekat kepada haji. Di kami. Di Al-Ihsan PT MPJS Bekasi. Itu setiap musim haji dibuka manasik gratis untuk seluruh yang mau haji. Siapapun dia. Kita ajarkan caranya. Terus kita hadirkan miniatur kabahnya. Dibuat miniasi di sampingnya. Dan sebagainya. Terus kita simulasikan. Dan siapkan aja dibuka. Singkatnya. Datanglah orang yang mau berhaji. Ada yang sekedar melihat. Ada yang praktek. Termasuk beliau itu. Atau apa yang terjadi? Begitu kemudian. Kita coba untuk manasik. Saya ajarkan tentang tawaf. Begini cara masuknya. Ini cara prakteknya. Ketika melihat kabah ini doanya. Rasakan begini. Begini. Yang lain itu sibuk melihat. Ada yang videokan. Yang mencatat. Tidaklah saya katakan. Beliau ini termasuk satu orang yang terpaku beberapa menit di depan miniatur kabah itu dan meleleh air matanya. Kemudian kisahnya seluruh seimanasik itu. Berapa waktu setelah itu. Tiba-tiba waktunya musim haji. Taklim seperti biasa. Saya gak temukan orang itu. Gak ada dia. Sampai seluruh seiman musim haji. Tiba-tiba sudah kumpul taklim. Sepekan setelah musim haji. Tiba-tiba muncul yang tadi itu. Senyum. Wajahnya sudah bersih. Gembira. Luar biasa. Saya tanya. Antum kemana aja kemarin gak ta'lim. Afan Ustaz. Saya gak sempat pamitan. Saya haji. Saya haji. Bagaimana saya bilang? Berceritakanlah oleh beliau. Masya Allah. Di sejak ta'lim itu. Ketika orang belajar tawaf. Saya terpaku. Saya berdoa pada Allah. Ya Allah. Saya ingin haji. Ingin melihat kabah. Tapi tidak punya kemampuan. Tapi sekarang seakan. Seperti di depan kabah ya Allah. Nangis beliau itu. Bukankah orang saat menuntut ilmu. Dipercepat doanya untuk dikabulkan. Dan hadisnya ada di situ. Ibn Majah nomor hadis 233. Malaikat membentangkan sayapnya memberikan rida kepada para penuntut ilmu. Rida nya salah satunya mengiringi dan mengaminkan doa yang dimohonkan. Ketika dia ikut dia berdoa mengalir air matanya. Seakan saya di depan kabah ya Allah. Pulang beliau ini. Biasa jadi imam di musolahnya. Begitu jadi imam. Itu sampai mau 3 hari pendaftaran. Ya mau penutupan di situ. Itu berdoa. Baca imam. Baca ayat haji. Saya bacakan ustaz yang kita telaki itu. Beliau suka storan. Storkannya ayat 196. Sampai 203. Kan ayat haji. Ayat-ayat haji. Dibaca itu lagi. Itu lagi. Begitu dibacakan. Ada yang mendengar dari belakang. Begitu salam. Dipanggil lastuh ketiga. Pak. Tadi saya dengar bapak. Ini masya Allah bacakan ayat-ayat haji. Luar biasa. Pak sudah haji. Belum. Bapak imam di sini. Iya. Sudah pak. Saya ada jatah kuota 1. UNH please. 3 hari sebelum keberangkatan. Dapat UNH please. Perangkat beliau. Jadi haji itu panggilan. Yang panggil siapa? Allah. Kalau Allah sudah yang panggil. Maka tidak ada batas di sini. Kadang-kadang bagi kita gak mungkin. Coba lihat. Yang menurut kita mungkin uangnya banyak. Milyaran luar biasa. Ternyata gak berangkat-berangkat. Ada yang hajinya sampai Singapura. Haji Singapura. Sampai Singapura gak bisa berangkat. Balik lagi. Doa lagi. Ada yang sampai jedah. Tiga sudah di jedah. Gak bisa keluar. Balik lagi. Tapi Masya Allah. Pemulung bisa haji. Mulung-mulung-mulung-mulung. Tiba-tiba datang ke masjid. Bawa map. Dikira minta sumbangan. Tiba-tiba ada kalimatnya. Pak. Saya malu. Dari kemarin terima kurban. Sekarang saya mau kurban. Ini pak. Saya dengan isti mulung. Buat kurban. Tersentuh beliau. Masya Allah. Kamu adalah orang pertama yang dagingnya akan saya makan kurbannya. Dagingnya akan saya makan kurbannya. Kurbannya kemudian dimakan. Dituliskan kisahnya. Menyebar viral kisahnya. Terdengar oleh asosiasi pengusaha. Di ongkosin oyan haplis. Berangkat. Dikala antum mau. Dengan ikhtiar antum. Mintalah kepada Allah. Karena Allah yang panggil. Minta kepada yang manggil. Jangan berharap pada makhluk. Minta kepada khalik. Maka insya Allah akan dipercepat. Semoga Allah mengabulkan. Dikcukup dengan amin. Ikhtiar.